Pakas ini yang dimiliki se-anak ini terkadang diturunkan juga nih dari orang tuanya. Oke, begitu juga dengan anak-anak selebriti berikut ini yang mengikuti jejak karir orang tuanya di dunia entertainment. Mengikuti jejak orang tua dalam hal karir sudah menjadi hal yang cukup biasa di bidang entertainment. Seperti halnya yang dialami oleh putri-putri dari penyanyi senior Reza Artamevia, yakni Baby, Alia, dan Zahwa, yang kesemuanya mulai merintis karirnya di dunia entertainment. Kira-kira bagaimana sebenarnya minat mereka di dunia entertainment? Dan bagaimana pula dukungan dari sang ibunda? Ini dia. Kira-kira bagaimana pula dukungan dari sang ibunda? Ya, tetap belajar, walaupun misalnya kita mampu, tapi tetap pastikan kita mau bikin lebih baik. Kayak, kalau misalnya orang lihat kayak gitu-gitu aja kan pasti juga bosen kan? Jadi pasti kita mau bikin olah supaya nggak bosen terus caranya gimana ya? Kita harus berlatih terus supaya orang itu nggak bosen. Dia, dia suka bilang, pokoknya selama aku nyaman ikutin aja. Begini, sebenarnya yang penting sih itu tadi kata Alia, yang penting mereka nyaman, enjoy gitu. Jadi bukan saya, saya tidak menganggap sebuah karir, belum gitu ya, tapi merintis ya. Karena menurut saya juga mereka sambil belajar kan ini, gitu. Dan sebenarnya juga, ya kalau ini kan Zahwa alia Baby. Nah ini acting kalau Baby. Ini nyanyi dan acting. Dan sebenarnya ini juga, sebenarnya juga, cuman dia belum aja keluar ininya ya. Keluar apa? Iya tuh. Itu semua benar-benar terseram. Total, itu keputusan mereka harusnya. Keputusan mereka. Kecuali kalau dalam bidang pendidikan, mereka harus terus ya. Cuman maksudnya kalau misalnya masalah kayak nyanyi, apakah di dunia entertainment atau bidang apapun berdasarkan pengalaman saya, jangan pernah give up gitu. Jadi maksudnya, sepanjang memang kamu mencintai, apa yang kamu kerjakan itu hobi, itu benar-benar kamu cintai, maka geluti dan tekuni gitu. Dan kalau menekuni itu nggak boleh setengah-setengah. Total. Selain mereka bertiga, putra sulung pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Al Ghazali juga menjadi salah satu selebriti yang terlibat di dunia entertainment karena pengaruh orang tua. Kalau pertama sih mungkin, itu ayah yang terjunin. Tapi, aku enjoy-enjoy kalau aku. Aku, apa ya, enjoy aja sih. Al pun mengaku lebih tertarik terhadap dunia musik, dan merasa bahwa ia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan karirnya tersebut. Kalau entertainment masih belum tahu, cuman kalau musik emang udah di jiwa ini. Kalau masalah, apa namanya, yang kondisi, aku sih lighted flow aja. Jadi kalau misalkan emang harus di dunia, ya udah. Oke, selalu bersyukur. Selamat Hari Anak Nasional, semoga pendidikannya semakin bagus daripada yang sebelumnya. Pokoknya lebih matang daripada yang sebelumnya. Ibu mengucapkan selamat Hari Anak-Anak Nasional. Semoga kalian bisa tubuh menjadi anak-anak penerus bangsa, penerus daripada pemimpin-pemimpin yang ada, dan bisa menjadi lebih baik, dan bisa menjadi tauladan bagi semuanya. Mencapai kebahagiaan juga, kesuksesan, dan tentunya menjadi wanita-wanita yang solehah. Selamat Hari Anak Nasional. Betul. Han, Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan, sekali lagi kan, bukan cuma kita nih semuanya, tapi juga pemerintah juga support banget untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang lebih berkualitas untuk menjadi masa depan negara ini. Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua. Kita semua juga. Bagaimana tumbuh kembang anak itu yang baik atau tidak, kembali kepada keluarganya. Betul. Disitulah sang anak mulai dibentuk, dan akhirnya sampai di masa sekolah, sampai di besar nanti, itu semua berkaitan. Ayo kita dukung anak-anak ya. Setelahnya, stop kekerasan pada anak. Banget, itu dia tuh. Oke.